Terima kasih. Halo, selamat malam Sobat Railfans. Oke, hari ini kita mau bikin konten review rangka bawah lokomotif CC201 punya dipomadiun ya guys. Mumpung ada unit ya guys, nggak perlu disiasiakan ya guys. Karena bikin konten kereta itu harus memuatkan waktu yang ada ya guys. Kalau ada unitnya, nggak ada waktunya. Kalau ada waktunya, nggak ada unitnya. Kalau pas ada dua-duanya langsung sikat ya guys. Oke, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channelnya. Jangan sampai lupa juga tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channelnya Pak Kulunga ya guys. Jangan lupa komen-komen juga di bawah ya guys. Oke, kita mulai reviewnya ya guys. Nah, ini lokomotifnya ya guys. Nah, dari ujung 2B ya guys. Di sini ada tangga ya guys. Ada tangga, ada tuas, angin buat gerakin rem ya guys. Di sini ada perkabel-kabelan ya guys. Ada pipa-pipa angin juga ya guys. Nah, ini rodanya ya guys. Rodanya ini pair-nya suspensi ya guys. Luar dalam ya, besar-kecil ya. Ini di satu roda ada dua rem ya guys. Nah, itu remnya ya. Oke, kita lanjut ya guys. Di sini TM-nya ya guys. Nah, itu traction motor ya. Roda pertama ya. Ini lanjut ke roda kedua ya guys. Masih sama ya. Ada tuas penggerak rem dan ada pipa-pipa peranginan rem ya guys. Rodanya juga masih sama ya guys. Jatuh roda dua rem ya guys. Satu-dua tuas rem. Duas kampas rem maksud saya. Oke, di sini TM-nya ya guys. Itu TM kedua ya guys. Roda kedua lanjut ke roda ketiga ya guys. Itu TM-nya ya roda ketiga. Nah, ini tuas pengungkit remnya ya guys. Masih ada suspensinya ya guys. Yang roda kedua tadi suspensinya cuma besar aja ya di tengah ya guys. Oke, kita lanjut ya guys. Di sini ada pipa apa ya. Kurang tahu ya pipa pengurasan kalau nggak salah ya. Dan pipa pernapasan tangki bahan bakar ya guys. Nah, buat kalian yang belum tahu TM itu traction motor guys. Penggerak roda ya guys. Sistemnya seperti dinamo Tamiya ya. Ini di bawah sini ada kabel-kabel juga ya guys. Nah, ini tangki-nya ini kapasitasnya 3000 liter ya guys. Nah, ini tutupnya besi guys. Kurang lebih satu kiloan ya guys. Beratnya. Oke, kita lanjut ke roda keempat ya guys. Roda empat sama roda 13 itu sama ya guys. Kita lanjut lagi ya guys. Roda keempat kelima ya guys. Itu juga sama dengan roda kedua ya. Kurang lebih sama. Kita lanjut ke roda keempat ya guys. Roda keempat juga sama ya dengan roda yang pertama ya guys. Nah, di sini ada selang rem darurat ya guys. Yang terhubung ke bagian tuas rem ke satu, dua, keempat ya guys. Nah, ini seri lokomotifnya ya. Oke, kita lanjut lagi ya guys. Di sini ada tangga untuk naik lagi ya. Tangga untuk naik ke kapunya ya. Oke, buat kalian yang belum nonton. Kabin lokomotif CC201 bisa nonton dulu ya guys. Di playlist ya. Atau nanti saya kasih linknya di atas ya. Ini bagian tampak depan ya guys. Ada lampu-lampu persinyalan ya. Persemboyanan ya. Ada gandengan, rantai, dan selang rem ya guys. Ini bentuk moncongnya ya. Lampu besarnya ada dua ya kanan-kiri sama atas dua juga ya guys. Nah, itu dia ya. Itu dia ya lampu yang atas ya. Di sini tuh di depan moncong ya. Di atasnya moncongnya tuh ada tempat ngisi pasir guys. Sama ada pegangan ya. Di atas tuh bulat dua yang putih-putih itu semboyan juga ya. Terus di atasnya semboyan tuh ada trompet ya guys. Oke, kita lanjut ke samping ya guys. Nah, di sini ada semacam valep angin ya guys. Kalau rodanya kanan-kiri itu sama ya guys. Konstruksinya ya. Sistem remnya juga sama ya guys. Nah, di sini tuh tempat buat mekanisme belok lokomotif guys. Yang lebih seperti itu ya guys. Oke, kita lanjut. Di sini ada tabung angin ya guys. Yang besar ya. Nah, di sini ada selang rem angin ya. Oke, kita lanjut ya guys. Nah, ini tangkinya tuh kanan-kiri ada lubang buat ngisi ya guys. Ada lubang pernafasan juga ya kanan-kiri. Saluran, ada saluran pengurasan air ya, radiator ya. Nah, ini. Nah, itu mekanisme belok kereta api itu ada dua ya guys. Di sini ya guys. Nah, itu dia ya. Ini ada selang angin lagi. Ini tempat kecil ini untuk ngisi oli buat mekanisme belok lokomotifnya ya guys. Ini ada perpipa-pipaan ya. Di sini ada tangga lagi ya guys. Nah, mungkin kurang lebih seperti ya guys. Kontruksi rangka bawah lokomotif CC201 ya. Kurang lebih mirip-mirip sama lokomotif CC203 dan CC204 ya guys. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya vlog hari ini ya guys. Sampai jumpa di video berikutnya ya guys. Jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen juga di bawah ya guys. Terima kasih sudah menonton.